Sering dengar yang namanya giveaway, metode-metode yang boleh dibilang cukup rame dan cukup banyak banget dan cukup populer untuk dilakukan oleh banyak praktisi atau pengguna atau penggiat di Instagram. Tetapi ya tentu kita pengen harus lebih memahami tentang apa sebenarnya giveaway dan termasuk dapatnya dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market ID tempat kita belajar tentang sebuah tentang masalah melalui media sosial. Dan seperti yang kita bicarakan juga di depan tadi, apa yang kita bicara hari ini adalah bicara tentang apa sebetulnya giveaway dan sebetulnya dampaknya apa sih buat kita pemanfaat orang-orang yang menggunakan metode giveaway ini. Jadi kalau kita mungkin pahami secara harafiah sebetulnya yang namanya giveaway itu adalah sebuah metode atau cara gitu ya untuk yang dikategorikan sebagai namanya growth hack. Jadi boleh dibilang kayak ngakalin dalam sistem pemasaran di mana aktivitas giveaway sebetulnya adalah sebuah acara atau event tertentu yang biasanya memberikan sebuah hadiah dengan imbal hasil tertentu dari aktivitas atau syarat-syarat tertentu yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Orang yang ikut giveaway sebagai syarat untuk memenangkan hadiah tertentu. Artinya giveaway sendiri itu biasanya memberikan gimmick-gimmick tertentu boleh saya bilang seperti itu. Tapi dalam prosesnya tentu yang namanya memberikan hadiah-hadi tertentu pengen dapetin yang namanya beberapa incentive atau benefit ya. Seperti kayak peringkatan jumlah followers, kalau kayak di Instagram gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan engagement, bisa juga meningkatkan brand awareness tentunya karena bisa jadi Anda berharap dari social mention, social shares itu juga bisa karena beberapa giveaway yang metodenya biasanya kadang-kadang bisa minta untuk mention temannya gitu ya. Berarti kan dapat mention gitu ya, mention share gitu ya. Kemudian juga bisa update di story tertentu mungkin, sehingga Anda bisa mendapatkan social awareness tambahan dari orang-orang yang ikut giveaway, termasuk juga berujung bisa pada peningkatan sales. Tapi, dalam perjalanannya namanya metode giveaway itu boleh saya bilang cukup jadi pro kontra gitu ya. Karena ingat dalam sejatinya kalau kita bicara tentang ranah pemasaran yang namanya giveaway itu metode marketing apapun, saya nggak bicara tentang giveaway aja. Teman-teman harus sadar bahwa ada yang kita kenal disebut dengan namanya ad fatigue atau namanya content fatigue. Dimana sebuah aktivitas tertentu atau sebuah konten tertentu yang kita lihat atau kita kena atau kita dapatkan secara repetitif atau kita dapatkan terus-menerus itu bisa membuat yang namanya resistance. Resistance itu ya boleh saya bilang, kalau misalnya teman-teman dulu tau bahwa yang namanya giveaway itu kayaknya wah bombastis banget gitu ya. Ya, kita akan mulai mau mencoba ikut dan seru aja buat kita. Karena itu suatu hal yang baru. Tapi, semakin semua orang pake giveaway, yang ikut giveaway jadi semakin menurun karena ya orang udah mulai merasa bahwa yang namanya giveaway itu ya bukan sesuatu yang metode yang seru lagi buat mereka. Artinya sama halnya kayak kita suka dengan sebuah makanan tertentu, tapi kalau kita makan terus-menerus, kita lihat terus-menerus, ya enek juga lama-lama. Jadi, pada dasarnya mirip seperti itu. Walaupun secara konteks gitu ya, tentu kita harus bicara tentang aspek yang lain juga. Hadiah giveaway-nya apa dulu kan gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi giveaway-nya benar-benar menarik buat kita. Nah, tapi yang kita harus juga sadari dari giveaway sendiri sebetulnya ada dua. Sebetulnya ada metode yang disebut dengan giveaway, self-giveaway. Jadi, self-giveaway itu adalah giveaway yang Anda lakukan buat diri Anda sendiri. Jadi, nggak ada siapa-siapa. Yang kedua namanya giveaway sponsor atau kolateral. Jadi, apa namanya, beberapa orang gitu ya, beberapa orang itu ceritanya urunan untuk hadiah giveaway-nya. Kemudian menggunakan kayak syarat berantai gitu. Mereka yang ikut giveaway itu harus melakukan aktivitas tentu pada akun-akun yang boleh dibilang ikut atau urunan dalam giveaway. Yang di Indonesia itu biasanya kalau sponsor giveaway itu dikenal sebagai giveaway urunan lah gitu ya. Jadi, itu juga cukup populer di Indonesia. Nah, tetapi saya ingin kasih Anda satu perspektif dulu gitu ya, terkait dengan sesuatu yang cukup-cukup krusial. Terutama kalau kita melihat dari aspek bisnis, terutama pemanfaatan Instagram. Kenapa? Karena ada satu topik gitu ya, kalau misalnya saya share kepada Anda, ada yang namanya community guideline. Di mana community guideline di Instagram itu ada satu klausul, di mana kalau kita perhatikan... Bentar, saya coba cari ya. Nah, di sini. Jadi, foster meaningful and genuine interaction. Di mana Instagram minta help us to stay spam free by not artificially collecting likes, followers, or share. Nah, di sini juga termasuk concernnya don't offer money or giveaways of money in exchange for likes, followers, comments, and other engagement. Jadi, di sini Anda bisa perhatikan gitu ya, secara clear dan sangat-sangat-sangat spesifik sekali Instagram mengatakan bahwa kita, penggunaan Instagram, itu tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan yang namanya uang, giveaway gitu ya, atau pertukaran uang apapun itu. Entah itu dalam barang, entah itu dalam bentuk uang. Untuk mendapatkan lebih banyak like, followers, comment, ataupun interaksi lainnya. Which means gitu ya, artinya kalau Anda sadarin, yang namanya interaksi dari yang datang dari giveaway, itu udah pasti akan jadi problem yang sangat besar ke depannya. Karena Anda bisa jadi, udah pasti, bukan bisa jadi lagi ya, udah pasti melanggar aturan dari Instagram. Dan potensi akun Anda untuk di-ban itu tentu sangat, ya terbuka sekali gitu ya. Nah, yang paling lucu lagi adalah begini, teman-teman. Karena Anda sudah lihat bahwa dalam community guideline Instagram sudah secara spesifik mengatakan bahwa namanya giveaway itu tidak boleh. Yang lucunya adalah beberapa kasus yang mungkin saya juga sempat mendapatkan beberapa bulan terakhir gitu ya. Ada beberapa teman saya yang masih menggunakan metode giveaway. Dan metode giveaway ini, saya sudah bilang bahwa metode itu kan sudah tidak diperbolehkan lagi sama Instagram secara spesifik ya. Nanti bener-bener udah nggak boleh. Kalau tahun lalu, 2020 tuh masih nggak ada peraturan seperti itu. Jadi nggak konkret se-konkretnya barusan gitu ya. Tetapi, kenapa akunnya di-ban gitu ya? Waktu usut punya usut, ternyata memang dia membuat postingan yang sifatnya giveaway. Ya, untuk meningkatin followers lah, untuk meningkatin interaksi lah gitu ya. Jadi, poinnya adalah giveaway sudah nggak boleh lagi. Dan waktu itu teman saya nanya kenapa postingan dihapus. Saya bilang, memang giveaway nggak boleh gitu ya. Kemudian ada beberapa orang juga yang udah bandel banget gitu ya. Udah tahu ini nggak boleh. Kemudian dihapus sama Instagram. Tapi masih bandel, dipaksain terus sampai akunnya di-ban. Which means ya nggak bisa di-atupin lagi. Karena memang sudah jelas-jelas melanggar aturan. Dan memang aturan ini yang nggak banyak orang aware. Nggak banyak orang tahu. Tapi in the process, sekali lagi, bukan berarti saya bilang bahwa giveaway itu nggak bisa meningkatkan followers, nggak bisa meningkatin engagement. Tentu bisa, teman-teman. Karena namanya, saat kita memberikan insetif tertentu, tentu akan ada orang yang tertarik dan mau melakukan interaksi tertentu. Yang artinya, menurut saya boleh-boleh aja. Tetapi, secara Instagram dan secara peraturan dari Instagram itu sendiri memang tidak diperbolehkan. Nah, yang paling hati-hati lagi adalah jangan sampai Anda posting justru giveaway, kemudian di-iklankan lagi gitu. Itu lebih parah lagi ya. Anda udah posting yang melanggar aturan, suruh dia review lagi gitu ya. Jadi, bukan Anda posting dan berharap lepas dari review gitu ya. Yang Anda posting organik aja yang nggak di-iklankan aja udah biasanya banyak kena hapus atau kena penalti gitu ya. Apalagi postingan giveaway yang sampai Anda iklankan. Karena kan setiap iklan selalu melalui proses review. Which is, Anda udah ceritanya udah salah gitu ya. Udah salah, minta atau datang ke kantor polisi jadinya gitu ya. Untuk menyerahkan diri dalam tanda petik. Jadi, ya itu perumpamaan yang sering saya pakai gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin masih pakai metode giveaway dan diklanin sendiri lagi ya. Itu hati-hati sekali, teman-teman. Masih bisa nggak sih metode giveaway buat dipakai? Jawabannya masih bisa. Saya yakin masih cukup banyak orang-orang yang pakai. Tetapi, sifatnya akan jadi jauh lebih kayak main kejar-kejaran sama Facebook sama Instagram lah tepatnya gitu ya. Yang menurut saya, kalau memang sudah di-state memang nggak boleh. Menurut saya sih, better jangan. Karena, sekali lagi, saya yakin akun Instagram yang Anda bangun itu nilainya jauh lebih tinggi gitu ya. Ketimbang akun Anda di band. Which is, ya akan sayang sekali. Jadi, anyways, itu sedikit insight tentang apa itu giveaway. Sekali lagi, kalau memang Anda mau pakai, silahkan gitu ya. Saya nggak juga melarang gitu ya. Karena tos penjalan-penjalanannya, ya namanya giveaway tetap akan efektif menurut saya. Karena Anda memberikan insentif tertentu gitu ya. Tetapi, resiko tanggung masing-masing. Walaupun saya pribadi, sekali lagi nggak rekomendasiin metode ini. Ya, tapi minimal saya jelasin kepada Anda. Pro dan kontranya apa. Masih banyak kok metode-metode yang lain yang bisa Anda tonton juga di video-video yang lain. Di seri Instagram Marketing gitu ya. Termasuk juga seri-seri kita yang lain di channel YouTube ini. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Pastikan Anda subscribe juga di channel ini. Kalau memang Anda punya topik-topik tertentu yang menarik atau ingin Anda tanyakan. Silahkan tuliskan di komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama gitu ya. Dan, kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.